What's up guys, 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 kembali dengan gue Ruki Padila. Kita kembali lagi ke video sharing session. Hari ini gue ingin mengajak kalian semua bertukar pikiran dan juga gue ingin mendengarkan aspirasi kalian semua nih. Apalagi anak-anak basket yang masih di kampus dan juga pelatih-pelatih basket di kampus ataupun juga pelatih-pelatih bola basket yang di luar Pulau Jawa. Jadi pastikan nanti kalian tulis aspirasi kalian semua di komen section di bawah. Topik hari ini adalah bagaimana caranya ya agar Liga Bola Basket di level mahasiswa itu hype. Jadi menurut gue nih produknya bagus banget. Talenta-talenta juga banyak yang jago. Tapi kayak kurang hype gitu menurut gue level kompetisi di mahasiswa. Nah, ini menurut gue di level mahasiswa itu penting banget. Harusnya itu sangat kompetitif. Dan juga nih banyak sekali pemain yang sudah mempersiapkan diri untuk naik ke level profesional. Jadi kemarin ini gue ikutan di BL Talk Show di mana ada Bapak Menpora dan juga ada Mas Azul Ananda. Di sana gue mempertanyakan tentang ada gap nih antara SMA dan juga profesional menurut gue. Jadi apakah DBL tertarik untuk membuat Liga di level kampus? Dan jawabannya Mas Azul membuat gue sedikit terkejut karena dia bilang katanya sudah ada obrolan antara DBL, Perbasi, dan IBL mengenai hal ini. Tapi obrolan tersebut harus terhenti karena pandemi. Jadi menurut gue kalau gue lihat itu dari cara Mas Azul bicara berarti nih udah ada tertarikan dari satu sisi nih antara DBL tertarik untuk membuat Liga di level mahasiswa atau IBL dan Perbasi tertarik untuk mengganding DBL untuk menjadi jembatan antara level mahasiswa ke profesional. Kita tahu di IBL itu ada IBL Draft. Jadi mungkin aja kalau memang ini terjadi kerjasamanya IBL Draft akan mengambil pemain-pemain dari Liga Kampus yang dibuat oleh DBL. Oke, hari ini pun topik ini dijadikan sebuah artikel di main basket. Jadi menurut gue kenapa nggak kita bikin videonya aja biar gue bisa mendengarkan bener-bener pendapatnya para pemain-main basket yang masih di kampus dan juga pelatih-pelatih basket yang melatih di sebuah kampus juga. Dan gue juga bukan seorang marketing expert. Gue nggak punya solusinya juga bagaimana bisa bikin Liga di level mahasiswa itu hype. Tapi gue pengen membagikan beberapa ide gue mungkin bisa membantu Liga di level mahasiswa ke depannya. Tapi ini pendapat gue aja pure. Oke, kita ngomongin dulu. Liga di level mahasiswa itu ada dua. Ada Liga Mahasiswa, ada LA Campus League. LA Campus League gue baru ngeliput dua kali. Jadi gue masih kurang gitu ngerti bagaimana mereka beroperasi. Tapi kalau Liga Mahasiswa, dulu gue pernah kerja sekitar tiga bulan di sana. Tahun 2012 kayaknya. Dan gue kemarin juga sempat meliput mereka tahun 2019. Jadi gue sudah sedikit ada gambaran tentang Liga Mahasiswa. Nah, Liga Mahasiswa ini adalah Liga Utama untuk para mahasiswa menurut gue. Jadi anak-anak SMA yang jago itu semua biasanya ngincarnya bermain di kampus-kampus besar yang bermain di Liga Mahasiswa karena mereka ingin menjadi juara di Liga Mahasiswa. Oke. Satu kekurangannya dari Liga Mahasiswa menurut gue yang paling besar adalah pertandingannya jumlahnya minim banget. Menurut gue untuk membuat lebih hype, wah ini gamenya harus lebih banyak nih menurut gue. Dan mereka tuh harus memberikan cerita bahwa kampus ini, melawan kampus ini tuh, rivalry-nya gimana gitu. Biar ada lebih menggigit lah. Jadi orang tuh kayak penasaran, wah rivalry-nya kayak seru nih antara ini dan ini gitu. Jadi kita harus nonton. Jadi ada alur ceritanya menurut gue harus dibikin cerita bagaimana kampus ini dan kampus ini tuh menjadi sebuah rival sih. Jadi itu salah satunya menurut gue para pemain basket di level mahasiswa itu perlu jam terbang yang banyak. Jadi kalau, kalau gak salah tuh 5 kemarin hanya sebulan jalannya ya, habis itu langsung ke level nasional. Jadi gue rekomen sebenarnya kompetisi di level Liga Mahasiswa tuh at least bisa sekitar 3 bulan lah atau 4 bulan jalannya sebaru naik ke level nasional tuh akan membuat lebih seru lagi. Apalagi kalau misalkan tim dari Jakarta bisa dibuat divisi jangan di Jakarta aja gitu. Mungkin yang di Jakarta bisa ketemu tim di Bandung atau tim di Jogja atau tim di Malang atau di mana gitu kayak itu akan membuat lebih seru walaupun gue tau apa sih ngomongannya nanti adalah budget. Tapi itu menurut gue bisa membuat pertandingan lebih menarik. Yang kedua gue mau bilang adalah ini talentanya banyak banget tahun 2019. Ada Yudha Saputra, ada Yesaya Saudale, dua pemain ini aja menurut gue itu hype-nya udah luar biasa banget. Jadi kalau kalian kalau mereka emang bikin ceritanya dari awal musim dari awal musim mereka udah bikinnya Yudha, Yesaya lalu mereka juga dapet dream matchup di final. Mereka langsung ketemu tuh ITHB sama UPH. Walaupun memang penuh banget waktu final nasional yakin gue tapi cuma itu doang yang penuh gitu ya. Setelah sebelum-sebelumnya semifinal dan quarter finalnya menurut gue gak gitu penuh. Quarter final pun seinget gue kosong banget. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Menurut gue kalau mereka bisa bikin pilih ikon-ikonnya dari setiap kampus itu menurut gue bisa menjual juga dan membuat orang pengen nonton nih jagoannya. Wah, gue pengen nonton misalkan dari Perbanas point guard-nya deh Arief gitu. Wah, gue pengen nonton Arief nih. Arief hari ini bakal ngapain ya? Ini kan jagoannya Perbanas gitu. Menurut gue kalau ada story lainnya seperti itu dibuat ikon ataupun dibuat hero scene siapa itu akan lebih menarik lagi sih menurut gue. Dan yang terakhir itu adalah Liga Mahasiswa itu setahu gue hanya adanya di Pulau Jawa sekarang ini. Nah, kasian anak-anak yang di Sumatera Sulawesi Kalimantan mereka tidak mendapatkan kesempatan nih kalau mereka gak dapat beasiswa ke Jakarta misalkan ataupun beasiswa di Pulau Jawa lah pokoknya. Kasian mereka yang punya talenta basket menurut gue tapi tidak bisa terpenuhi hasratnya untuk bermain di Liga Mahasiswa jadi gue harapkan sih sebenarnya ke depannya semoga aja ada di Sumatera di Kalimantan Sulawesi karena setahu gue di Medan dan di Batam itu tuh banyak banget talenta basket jadi gue harapkan dua kota itu mendapatkan kompetisi yang banyak juga gue selalu sering banget denger cerita di Medan itu anak-anak basket itu semangat banget semuanya pengen main tapi disana kompetisinya dan juga turnamennya memang jarang sekali jadi gue harapkan ke depan Perbasi juga memikirkan level-level kompetisi yang masih amatir nih SMA kampus agar lebih banyak kompetisinya agar mereka juga lebih siap nih karena kalau kita tahu di luar negeri itu level kampus itu pride-nya tinggi banget loh di Filipina lah kita contoh gue tahu Liga Mahasiswa dulu pengennya seperti NCAA di Amerika tapi itu masih jauh banget event sama NCAA-nya Filipin pun masih jauh banget NCAA-nya Filipin dan UAAP itu itu kok yang nonton penuh banget satu stadion dan stadionnya kita bisa ingat itu stadionnya isinya sekitar 10.000 sampai 18.000 orang jadi itu penuh alumni-nya semua nonton mendukung jadi gue harapkan sebenarnya di Indonesia pun bisa seperti itu gue pengen alumni-nya tuh dateng nonton kampusnya mereka beri dukungan ajak alumni-alumni yang lain agar rame dan juga tuh pride-nya dan juga gengsinya lebih tinggi menurut gue itu sih jadi itu yang bisa bikin hype yang lebih tinggi lalu ada beberapa event menurut gue yang bisa dibikin misalkan kayak all-star game artinya all-star game itu akan menarik banget sih untuk di level kampus jadi kumpulin anak-anak dari misalkan kampus di Malang di Satiawacana atau di Surabaya semua ditaruh di misalkan kita mau all-star gamenya kayak di Jogja itu akan seru banget menurut gue pemain-pemain UPH pemain ambil beberapa dari ITHB dari Perbanas UEU semua tuh itu akan menjadi packagingnya menurut gue liga mahasiswa ini sebenarnya produknya oke tinggal kemasannya aja menurut gue kalau kemasannya udah lebih oke mereka bisa meniru misalkan kita gak usah ngomong jauh-jauh NBA tapi at least mereka kemasannya bisa menarik penonton dan menarik fans-fansnya pemain ini karena kita tahu kadang social media gila banget jadi mereka harus bisa memaksimalkan konten-konten mereka di social media agar hype-nya dapet semua tuh sebenarnya hype aja yang penting kalau hype-nya udah dapet pasti orang akan datang dan akan nonton menurut gue dan kita tahu anak-anak SMA nih tahun 2020 ada beberapa yang terhambat untuk pindah ke Amerika karena pandemi ini jadi akan semakin banyak waduh bahasa Inggris bahasa Indonesia gue udah belepetan semakin banyak talenta-talenta akan masuk ke liga mahasiswa jadi liga mahasiswa harus bisa memaksimalkan tahun 2020 menurut gue kalau memang bisa jalan kalau gak 2021 karena social media powernya anak-anak ini udah kuat misalkan kayak Ananta Dendy kayak misalkan kita ngomongin Hafiz kita ngomongin Ananta Dendy belum pilih kampus ya ntar gue ditanya lagi Ananta Dendy ke kampus mana itu belum pilih Mario Davidson lalu siapa lagi kita ngomongin Firdan pun masih main tahun depan Firdan pun juga followersnya oke Yuda udah lulus nah kita ngomongin Yesaya Yesaya juga hype-nya tinggi banget Arigi hype-nya juga cukup tinggi jadi pemain-pemain ini liga mahasiswa harus bisa bantu agar mereka promosiin gitu kayak either mereka di interview TV atau di interview di podcast atau interview di radio atau interview di channel gue jadi liga mahasiswa ini tim marketingnya harus lebih kreatif lagi agar bisa membuat kemasannya liga mahasiswa itu menarik karena menurut gue talenta-talentanya itu udah bagus-bagus banget dan ini tahun ini gue bilang akan kompetitif dan level kompetisinya akan tinggi di Ubaya pun kita tau ada Marcel Bonfil Marcel ini gila followersnya ampun Marcel Marcel ini gokil dia kalau dimasuk di channel gue pasti viewsnya di atas 20 ribu otomatis gampang banget jadi liga mahasiswa itu harus bekerja sama dengan para pemain ini untuk membuat liganya mereka lebih hype lagi itu sih hari ini obrolan kita gue pengen mendengarkan aspirasi kalian semua Marcel kalau nonton jangan lupa untuk komen juga ya Marcel ya so guys thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace